Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya, Novendi Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai laporan arus kas Atau dalam bahasa kromo inggrisnya Statement of Cash Flow Kita ke definisi dulu Laporan arus kas merupakan laporan yang memuat informasi Tentang arus kas masuk ke dan arus kas keluar dari suatu entitas selama satu periode Entitas itu perusahaan Nah, laporan arus kas ini merupakan salah satu dari lima laporan keuangan yang harus dimuat oleh suatu perusahaan Kita tahu yang pertama Yaitu laporan Laporan laba rugi Kemudian Ini harus sistematis ya, urut ya Setelah laporan laba rugi Ada laporan perubahan ekuitas Nah, setelah laporan perubahan ekuitas Kita lihat laporan posisi keuangan Atau dulu namanya neraca Nah, sekarang laporan posisi keuangan Yang ketiga Kemudian yang keempat Laporan arus kas Jadi Saling berkaitan Yang pertama tadi laporan laba rugi Tujuannya untuk Mengetahui laba atau rugi Yang diperoleh perusahaan Setelah diketahui laba Ataupun rugi Nanti masuk ke perubahan modal Atau perubahan ekuitas Dimana laba itu Akan menambah Modal awal Nah, nanti di laporan perubahan modal Ujungnya adalah Modal atau ekuitas akhir Nah, ekuitas akhir Ini masuk ke Laporan posisi keuangan Sebagai Penjumlah dari liabilitas Yang hasilnya harus sama Antara aktifa atau harta Dengan pasifa Pasifa itu Liabilitas ditambah ekuitas Kewajiban ditambah Modal Nah, setelah laporan posisi keuangan Atau neraca Kita membuat laporan arus kas Untuk mengetahui Kas akhir Kas akhir pada Akhir periode Dan angkanya harus sama Dengan yang ada pada Laporan posisi keuangan Atau neraca Itu harus urut sekali lagi ya Dan yang kelima Setelah laporan arus kas Baru Yang terakhir Catatan atas laporan keuangan Itu memuat Metode-metode apa Alternatif kebijakan apa Yang digunakan oleh perusahaan Karena berbeda-beda Antara satu perusahaan Dengan perusahaan yang lain Di pertemuan selanjutnya akan saya bahas ya Di pertemuan selanjutnya akan saya bahas ya Berbagai pilihan kebijakan Misalkan di persediaan Kita bisa memilih FIFO LIFO Kemudian aktifat tetap Dalam Menghitung depresiasi Atau penyusutan Ada metode Garis lurus Saldo menurun Dan lain-lain Itu masuk ke Catatan atas laporan keuangan Jadi Laporan arus kas ini Tadi Urutan keempat ya Ingat-ingat Selanjutnya Untuk arus kas Dibagi menjadi tiga Yang pertama Ini arus kas dari Aktifitas operasional Nah diantaranya ini ya Penerimaannya diperoleh dari Kalau perusahaan dagang Yang menjual barang Kalau jasa Ya dari jasa yang diberikan Atau istilah lainnya Penerimaan dari Customer Atau pelanggan Kemudian Pengeluarannya Bisa dari Membeli barang Yang dimaksud disini ya Pembelian barang dagang Kemudian Membayar gaji karyawan Itu untuk kegiatan operasional Untuk kegiatan investasi Bisa berupa Membeli aktifat tetap Ya aktifat tetap Ya contohnya kita tahu Tanah Pendaraan Gedung Kemudian peralatan Tanah Pendaraan Gedung Peralatan Tanah Pendaraan Ya itu banyak lah ya Kemudian Membeli investasi Jangan pendek Ataupun jangan panjang Yang dimaksud disini adalah Saham maupun Oblikasi Kita yang beli gitu Kemudian Untuk penerimaannya Bisa dari Menjual aktifat tetap Untuk kegiatan pendanaan Itu Diperoleh dari Apabila kita Menerbitkan saham maupun Oblikasi Maka kita dapat Kas gitu ya Kalau yang Ini kan Yang investasi itu kan Apabila kita beli Kalau pendanaan Apabila kita Menerbitkan Nah pengeluarannya Diperoleh dari Maaf Biasanya untuk Bukan diperoleh ya Karena Pengeluaran Berarti kan Ke ya Kepada investor Dalam hal Membayar Dividend Dividend itu Laba atas saham Apabila Investor Menanam saham Di Perusahaan kita Maka dia berhak Atas dividend Nah kesimpulannya Arus kas masuk Maupun arus kas keluar Itu Ditentukan Dengan memperhatikan Akun Pendapatan Dan beban Dimana Akun pendapatan Beban Atau sering disebut Dengan istilah Akun Nominal Ini bisa dilihat Di Laporan Laba rugi Akan kita bahas Di pertemuan berikutnya Laporan Laba rugi Secara Lebih spesifik Nah kita lihat Disini Ada Akun-akun Yang tidak berpengaruh Terhadap Kas Contohnya disini Adalah penyusutan Kalau terjadi penyusutan Kita tahu Kemarin Di jurnal penyesuaian Jurnalnya kan Debit Beban penyusutan Kredit Akumulasi penyusutan Ini tidak ada Kaitannya dengan Kas Maka tidak masuk Ke laporan Arus kas Kita lihat Yang berpengaruh Terhadap Kas perusahaan Yaitu apabila Menjual Barang dagang Secara tunai Itu kan Debit Kas Penjualan Kredit Penjualan Kredit ini Bertambah ya Karena penjualan Itu kan masuk Ke pendapatan Kalau bertambah Di kredit Sama-sama bertambah Semua Kasnya debit Berarti kan Kas masuk Kemudian Bisa juga Apabila penjualan Secara kredit Ketika Customer Melunasi Piutangnya Ketika transaksi Ya tidak berpengaruh Terhadap kas Karena Jurnalnya kan Piutang Debit Penjualan kredit Nah tapi Ketika Pelunasan Piutang Ini ya Maka Maaf Ini contohnya Itu Ketika Kita Menjual Itu Dibayarkannya 2 Oh iya benar Ketika pelunasan Piutang Betul 2.000 dolar Ini contohnya Kasnya debit Maka kas Masuk Nah kita langsung Ke bentuk Laporannya Nah ada Dua Jenis Metode Yang digunakan Yaitu Metode Langsung Dan Metode Tidak Langsung Perbedaannya Kalau Metode Langsung Itu Di Arus Kas Dari Aktivitas Operasional Ini dirinci Sesuai Dengan Rincian Yang ada Dalam Laporan Labah Rugi Kemudian Yang tidak Langsung Ini Arus Kas dari Operasional Tidak Dirinci Ya bedanya Kalau yang Operasional Dirinci Itu Berarti Metode Langsung Kalau yang Operasionalnya Tidak Dirinci Itu berarti Metode Tidak Langsung Nah yang Sering dipakai Yang mana Pak Yang ini Metode Langsung Ya Kalau yang Metode Tidak Langsung Jarang Sekali Dijumpai Perusahaan Menggunakan Metode Ini Dalam Mencatat Laporan Arus Kas Bukan Mencatat Menyajikan Kalau Mencatat Itu Di Jurnal Kalau Ini Menyajikan Laporan Keuangan Itu tadi Perbedaannya Kalau Kesamaannya Ya Investasi Dan Pendanaan Ini Arus Kasnya Ya Sama Ya Ini Sama Bedanya Cuma Di Aktivitas Operasionalnya Tapi Sekali Lagi Jarang Dijumpai Metode Tidak Langsung Kalau Kamu Download Laporan Keuangan Perusahaan Perusahaan Terutama Yang Terdaftar Di Perusahaan Efek Itu Itu Sebagian Besar Itu Menggunakan Metode Langsung Alasannya Apa Ya Yang Lebih Mudah Karena Dirinci Saya Ambil Contoh Ini Yang Saya Ambil Dari Laporan Keuangannya Garuda Indonesia Pesawat Itu Nah Ini Metode Langsung Sekali Lagi Yang Sering Dipakai Metode Langsung Kita Pisahkan Metode Arus Kas Dari Operasi Dari Dari Investasi Dan Dari Penanaan Kita Bahas Dari Operasi Dulu Ini Yang Kita Lihat Intinya Ini Jumlahnya Kalau Penerimaannya Jelas Dari Pelanggan Tadi Kemudian Pengeluarannya Ketika Kita Melakukan Pembayaran Pembayaran Kalau Dalam Kurung Angkanya Berarti Mengurangi Sehingga Dapat Diketahui Arus Kas Dari Oktivitas Operasi Sebesar 513 Juta Ini Tahun 2019 Ini Laporan Keuangan PT. Garuda Real Ini 513 Sekian Untuk Investasi Ini Ini Mengurangi Ini Karena Angkanya Dalam Kurung Karena Lebih Banyak Pengeluarannya Ini 300 Juta Sekian Sedangkan Dari Pendanaan Pendanaan Jumlahnya Ini Yang Untuk Pendanaan Itu Juga Lebih Banyak Pengeluarannya 196 Sehingga Penaikan Atau Penurunan Kalau Dalam Kurung Berarti Penurunan Penaikan Bersih Berarti 500 Kurangi 300 Kurangi 100 Masih Ada Sisa Berarti Kenaikan Kas Naik Sebesar 48 Juta Sepian Kemudian Arus Kas Awal Periode Berarti Yang Tanggal 1 Januari 2019 Karena Ini Kan Laporan 31 Desember 2019 Arus Kas Awal 253 Ya Tambah Kenaikan Ini 48 Kemudian Ini Dikurangi Efek Karena Perubahan Nilai Kurs Kita Tahu Kurs Atau Apa Namanya Yang Nilai Tukar Itu kan Berubah Itu berpengarung Terhadap Laporan Aus Kas Nah Ini Kurung Berarti Mengurangi Jadi Jumlahnya Kas Akhir Periode 299 Juta Itu ya Contoh Nah Untuk Tugas Tugas Ini Kamu Tidak Menghitung Kamu Cukup Membuka Berarti Kamu Harus Googling Kamu Download Laporan Keuangan Tahunan Jangan Yang Tri Bulanan Ya Tri Bulanan Tiga Bulan Ini Langsung Setahun Tahun 2019 Saja Untuk Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Satu Mahasiswa Satu Perusahaan Nanti Akan Saya Tentukan Beda Satu Mahasiswa Dengan Mahasiswa Yang Lain Nanti Saya Beri Google Form Kamu Jawab Pertanyaannya Ini Ada Tujuh Saya Kasih Contoh Misalkan Ini Dari PT Astra Agro Lestari Ini Saya Sudah Download Tahun 2019 Sekali Lagi Laporan Tahunan Kamu Isi Google Form Seperti Ini Nama Perusahaannya PT Astra Agro Lestari Harus Kas Dari Operasi Berarti Kan Ini 1292 Ini Betul Dari Investasi Ini 1307 Tulis Kemudian Dari Pendanaan Dari Pendanaan Ini 334 Ini Minus Investasi Tadi Kemudian Kenaikannya 334 Ini 319 Ini Maaf Kemudian Kas 182 49 Kas Akhir Periode 383 Begitu Kemudian Perusahaannya Absen 1 Perusahaan Ini Absen 2 Perusahaan Ini Sampai 43 Karena Yang Paling Banyak Kelasnya Berjumpa 43 Misalkan Satu Kelas Cuma 37 Orang 38 39 Berarti Tidak Ada Berarti Begitu Ini Untuk Websitenya Kamu Lihat Di IDX Websitenya Kemudian Periodnya Tahunan Kemudian Tahun 2019 Kamu Tinggal Ketik Nama Perusahaannya Di Sini Sehari Nanti Muncul Laporan Keuangannya Itu Saja Dari Saya Semoga Jadi Orang Sudah Semua Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi